Sebuah insiden terjadi saat lukisan Mona Lisa dilempar kue oleh seorang pengunjung hingga menyebabkan lukisan tersebut tercoreng krim berwarna putih. Kejadian tersebut terjadi pada Minggu 29 Mei 2022. Bang, ini lagi rame kemarin Mona Lisa digeprak pake kue. Kalau pendapat lo sendiri gimana masalah itu? Ya, Mona Lisa kan bukan hanya milik si senimannya hari ini. Leonardo. Mona Lisa milik gue, milik lo. Milik kita ya? Milik orang yang ngerti seni, orang yang tidak ngerti seni. Ya, gue sih yang melihat peristiwa itu peristiwa performan, performatif. Ya, ala-alaan lah. Kalau dibagian? Mona Lisa boleh direspon. Hari ini dengan kuetar, legan granat. Tapi dia bisa kembali seperti wujudnya semula. Maksudnya tidak dirusak. Ya, spesiali kan pake bulletproof. Keren itu. Tindakan yang menghibur, memberikan pembelajaran. Kalau objek medium karya seni itu dengan maestro Leonardo da Vinci bisa direspon oleh siapapun. Dia berinteraksi dengan ruang. Dia berinteraksi dengan publik. Sama kayak ini, lo ikut gak waktu pas, apa namanya, banana tuh, yang pisang, di tape, ada sediman yang dateng, dia makan malah. Terus, gue gak terlalu ambil pusing dengan yang kayak gitu-gitu ya. Karena seni hari ini sangat deket dengan publik. Kayak kemarin karya beberapa temen, seorang temen ya, di Museum Kebangkitan Nasional, Setopia. Itu ada yang ngerespon dengan tulisan, karena karyanya Yoni Lingga kan. Ada yang ngasih speedo. Seni mani marah-marah. Ya, gak punya hak juga lo. Kecuali lo ngejagain karya lo di situ. Lo ngejagain karya lo di situ, kemudian orang mau menulis lo larang, nah itu bentuk pertanggung jawaban lo terhadap anak lo. Anak biologis-ideologis. Tapi kalau tidak dijagain, publik kan boleh merespon. Walaupun di situ ada CCTV ya kan. Waktu dia ngerespon, ada sirene bunyi, ngingong, ngingong. Tugas dateng, kemudian nangkep, nah baru keren tuh. Nah, kejadian Mona Lisa kan, petugasnya juga gak gerasa gerusu kan. Biasa aja. Nempel. Terus keren loh bang. Itu pas selesai dia sebar buka. Keren loh. Asyik ya. Kasih-kasih. Jadi, apa ya. Kan semiotik tuh ya. Metaphor. Kuetar. Ya, dia menganggap Mona Lisa sebagai subjek dalam lukisan tuh bisa berdialog. Laper loh ya. Gue kasih makan nih, Kuetar. Ya, terakhir ditutup dengan bunga ya kan. Bunga. Harum. Gimanapun juga, Leonardo, Da Vinci dengan karyanya Mona Lisa itu harum. Dan juga udah ditakdirkan secara art ya kan. Dia bukan hanya milik negara itu. Bukan cuma punya pahala. Bukan, Mona Lisa udah milik Bill Mohdor. Milik Art Corridor. Milik gue ya kan. Boleh. Boleh, bebas sih. Malah kalau gue ngeliatnya bang. Berhasil itu. Berhasil. Dan Bene, untungnya bukan cuma buat si pelaku. Tapi buat si Mona Lisa-nya jadi rame banget kan. Ada citraan arsip-arsip memori kolektif cerita setelahnya. Kalau itu kan lampau. Nah, era sekarang hari ini era postmodern, Mona Lisa bisa diceritakan dengan generasi-generasi berikutnya. Nah, kalau Jendral Sudirman dicoret-coret kemarin. Patung Jendral Sudirman dicoret-coret. Jendral Sudirman dicoret-coret itu juga bagian dari pembelajaran negara ya. Untuk mengelola kekayaan warisan di ruang publik. Lebih paham betul dengan suasana atmosfer ruang. Jadi kalau orang coret-coret-coret ya nggak salah. Tugasnya negara untuk melarang tindakan itu. Kemudian memberikan solusi pendekatan yang terbaik. Apus lagi. Kemudian memberikan batasan terhadap karya seni di ruang publik. Yang tidak boleh didekati dengan material benda lain. Pidol kah? Tipek kah? Untuk dipandal. Mengertian pandal sendiri kan merusak patung-patung ini. Cuma kebetulan kemarin tuh ya bang. Sorry ngomotong dikit. Kebetulan kemarin sebenarnya kalau di Jendral Sudirman. 5 menit diapus kelar sih. Cuma sama Mona Lisa. Beda impact bang. Gue ngeliatnya ya. Saat Mona Lisa kemarin ditimpa. Pakai kue. Ya Mona Lisa hadir di ruang VIP ya. Ruang terhormat ya. Kalau Jendral Sudirman hadir tidak di ruang terhormat. Kita bisa bedakan dua ruang itu ya. Kalau hadir di ruang tidak terhormat yang tanpa kawalan. Tanpa advokasi negara. Governement untuk merawat legacy. Heritage patung itu. Republik tidak salah. Ya bisa jadi pertama kali dia kencing di situ. Kemudian aman sampai pagi. Begadangan. Eh gue ada medium Tipek. Ada medium Spidol. Iya kan? Iseng lah. Gue juga mau menorehkan sejarah. Orang awam kan... Kadang suka nggak ngang. Kadang suka apa ya? Upsud gitu loh. Oh gue lagi ini nih. Belajar di situ. Ntar. Paling ketika ditangkep minta maaf. Ngapus ya kan. Gitu sih. Gue ngeliat sendiri sekarang patung-patung kita juga. Karya-karya maestro tidak dihargai secara... Secara ruang publik dengan sesuatu yang indah gitu loh. Tidak ditulis. Nah sekarang nih gue kalau mau ke lewat Tugu Pancoran. Di bawah kan macet tuh. Ya harusnya dibawa ditulis. Ini patung karya Pak Edi Sunarso. Banyak yang nggak tahu kan. Banyak yang nggak tahu kenapa ngadepnya ke sono. Itu kan patung Dirgantara tuh. Kita begitu berharga saat itu untuk terbang ya. Kamu Dirgantara gitu loh. Pembebasan Irian Barat. Tugu Selamat Datang. Banyak juga generasi sekarang nggak tahu. Juga karena pembacaan mereka terhadap teknologi hari ini terlalu deket dengan Google, Bil. Terus juga tugas. Tapi kan satu juga... Lo kalau jalan, gue mau ke Gang Asem. Orang udah nggak tahu. Udah ngeliatnya Google. Pasar bengkok nggak ngeliat. Udah ngeliat Google aja. Nggak ngeliat identitas. Hari ini kita kehilangan identitas. Tapi pengenalan juga kurang, Mbak. Pengenalan itu butuh identitas yang ditawarkan. Biar ngenal. Anak gue biar tahu itu patung HP siapa yang buat tahun ber-HP. Kalau perlu ditulis anggarannya ber-HP. Kan jaman-jaman itu aneh tuh, Bil. Orang bikin patung cuma disuruh. Diaman hati di daulat. Bil, lu bikin patung di sana. Siap, Pak Presiden. Repolusi pemimpin besar tertinggi revolusi. Atas landasan riang gembira semua. Jadi aja. Ada banyak cerita juga dihutang. Seneng negara. Founding father kita seneng sama karya-karya itu. Karena hubungan waktu itu kan deket dengan Soviet, dengan Cina. Tapi emang condition juga kan, Bang. Bung Karno ngutang bukan karena emang. Tapi emang condition waktu itu malah keren. Ya, kerennya sekarang kepala-kepala negara kita. Dari mulai setelah Presiden Soekarno. Harus mulai ada pencapaian secara, apa ya, pembiayaan kebudayaan kreatif pula. Lebih memperhatikan gitu. Ya kan. Dulu, Bung Karno pernah mewariskan. Dia ngomong ya, Bung Karno kalau dipoto, belakangnya pasti ada lukisan. Nah, kalau sekarang, pejabat-pejabat kita ngomong, belakangnya banner. Sampah. Iya kan? Kurangnya benar. Enggak ada piece artnya, enggak ada. Apa yang lu pikir dulu, Bung Karno itu, apa ya, dia memajang lukisan sembarangan, enggak juga. Itu membawa api gitu, api ruang, api semangat gitu. Pak Harto aja bang, gue baru dengar ceritanya juga dari Pak Nyoman kemarin. Yang lu tahu, yang apa namanya, kereta kencana depan Galnas? Tahu. Itu karya permintaan Pak Harto, kenyobanya Uman. Gara-gara kondisinya, kan itu dari... Sedih itu, enggak pernah diakuin juga Pak Nyoman. Si Ape senimannya. Iya kan, lu pernah lihat enggak terahan, titel, nama Pak Nyoman di patung itu. Ini maksudnya di... Sekarang, lu lihat, ada enggak? Kalau lu kisah ini kan ada gini nih. Bil Mohdor, Edi Monetsky, kan? Sekarang ada enggak? Sehingga enggaknya kurang diperhatiin. Nah, itu tugas negara tuh sekarang tuh, memberi pembelajaran. Jangan kalau udah hancur, baru kasih tahu. Aduh, ampun, itu karya Mbah gue. Karya maestro gue. Sekarang lu kasih pembelajaran dong. Storytelling-nya padahal keren banget. Cuma karya seni yang hadir di ruang publik harus membeli storytelling itu. Kalau dia kagak bisa ngeberi storytelling, pembelajaran buat generasi hari ini sama 10 tahun ke depan, ya nonsense. Akhirnya enggak, jadi enggak dihormatin. Iya, kita enggak ada papenya. Kayak kondisi dicoret-coret kemarin juga mungkin ada alasan kurangnya understanding terhadap... Kayak gini, ya kan ada jejaknya. Kalau perlu dibikinin katalog masing-masing monumen. Keren enggak? Itu adanya di Camp Digbud. Tugu Selamat Datang dibuat oleh ini tahun sekian. Ada foto-foto sketch awalnya. Kayak papi hanap itu kalau mau lagi buat patung wagerudor Supratman kan. Dari sketch dari sisi bawah, sisi atas, sisi punggung, sisi kaki, semuanya kena. Nah, arsip itunya tuh, seteraan itunya yang kita harus gagah gitu loh. Gue enggak tahu deh, ini tugas sarjana-sarjana seni penciptaan, kaum riset, banyak kita. Banyak-banyak sih. Ada Aminuddin Tersirega, Pak Amir Siddhartha, yang mondar-mandir ke Belanda untuk ngurusin kekayaan kita di sono. Banyak sih maksudnya. Ada Pak Mike Susanto, seperti itu ya diperbaharui lagi lah. Ayo, setika ruang publik tuh harus jadi sesuatu yang bikin happy orang, tidak ada batas lagi gitu loh. Enggak kaku gitu loh. Jadi ini tahu nih karya seni buatan si Anu gitu loh. Enggak sembarangan orang kencing berak di situ ya kan, apalagi buang sampah ya kan di situ. Jadi pengingat sih sebenarnya, kejadian kemarin tuh harusnya jadi satu sentilan juga kan. Tapi pandemi tuh bikin berkah loh, Bang. Oh iya berkah lah. Kalau gak ada pandemi gak jadi kayak sekarang. Berkarya lebih... Tuh lagu nyokit untuk menonton ini nih, tentang ragu tombol-menonton. Oh jadi pada kabur diundang balik. Karena puntung lokok, kebakaran. Terus jalan-jalan. Terus jalan-jalan.